Intro Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria dan inilah ketiga puluh satu kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah yang akan beruntung pada malam hari ini? Saya butuh fishbowl, ya saya akan mengundi nomornya, mengocok nomornya. Dan yang beruntung adalah... Set. Oke. Nomornya di bawah sepuluh nih, single digit nih. Nomor tujuh. Oke nomor tujuh silahkan berdiri. Aldi, pria berusia 32 tahun. Suka dengan wanita seksi dengan bodi yang bagus. Aldi adalah sosok pria yang memiliki segudang kisah cinta. Konflik apalagi yang akan terjadi di garis tangan. Ya turun. Silahkan beri disini. Namanya siapa? Aldi. Aldi, Aldi. Kriteria wanita, idaman kamu seperti apa Aldi? Yang *** gede mas. Yang seksi. Yang seksi sama *** gede. Wow. Belak-belakan banget kamu ya. Oke, oke. Buat wanita yang merasa dirinya seksi. *** gede. Suka sama Aldi. Silahkan berdiri. Gak ada loh. Lu sih dari awal udah gak berikan kesan yang bagus. Yang ngomongnya yang itu. Apa? Tapi cewek-cewek ini gak ada ya? Simpatik sama lu jadinya. Oke, kalau gitu kita panggil saja Arby dan Rudy. Oke, Rudy. Saya penasaran nih. Aldi ini belak-belakan sekali. Ya. Dia bilang to the point dia pengen orang yang seksi dan gede. Gede amanya. Ya kan? Mungkin lebih seksi. Mungkin lebih seksi. Bisa lihat. Aldi ini seperti apa? Ada apa dengan dia? Sudah dipilih ceweknya? Masalahnya ceweknya gak ada yang berdiri. Nomor satu ketakutan banget. Kenapa kamu? Apa? Ah. Rasanya ada sesuatu yang salah di sini. Oke. Ada sesuatu yang salah? Wah Rudy udah naik nih. Waspadalah. Waspadalah. Sini, sini, sini. Mereka bersikap kayak shola gak ada apa-apa. Tapi sebenarnya mereka di sini ada aura seperti sakit hati dendam. Aura seperti sakit hati dendam. Maksudnya gimana? Jadi si peserta laki-laki ini sepertinya ada masalah dengan beberapa wanita di sini. Kemudian cerita menyebar dan akhirnya semua menjauhi pria ini. Ada beberapa cewek. Maksudnya beberapa wanita jadi bukan hanya satu gitu. Oke. Sebentar. Rudy bisa diterawal gak nomor berapa aja? Oke. Wah siapa nih? Nah ini. Oke delapan. Coba saya minta kamu. Oh yang ini. Oke 12. 12 matanya kenapa kamu berkaca-kaca? Nangis wali pasti ada kesedihan nih. Blom blom udah naik. Yang ini coba turun. 21. Cunli. Oke ini artinya cowok ini atau ada sakit hati kesedihan yang berdalam saya gak tau nih. Halo nona. Saya mau kamu turun. Tantau. 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 Cuma lah gak ber additional. 7 tahun. Kisah apakah yang akan diungkapkan okta di garis tangan? Dewi. Wanita cantik berusia 28 tahun. Pernah disakiti oleh sosok lelaki hidung belang. Apakah yang sebenarnya terjadi pada Dewi? Lilis, wanita cantik berusia 27 tahun Pernah mengalami trauma cinta dengan mantan kekasihnya yang juga pencari jodoh di garis tangan Siapakah sosok pria yang dimaksud Lilis? Nathan, wanita cantik berusia 29 tahun Sosok wanita penuh solidaritas dan peduli dengan sahabat-sahabatnya Kisah kelam apakah yang terjadi pada Nathan di masa lalunya? Saya rasa ini deh yang paling mendominasi diantara semuanya Wanita-wanita ini maksudnya kenapa tadi? Mereka sepertinya ada masalah dengan si pria ini Dengan laki-laki ini, satu laki-laki, empat wanita Oh beneran berarti ini? Iya Artinya Bunya ada, bunya ada Bunya ada, bunya ada Bunya ada, bunya ada Lu yang gak ada Dua yang gak ada Ini apa lo? Lu yang ada Oke, oke, oke Mau gak maksud? Ketir gak pisang susu tau gak mas? Eh lu pikir gue pikir eh jadi tadi pakai pingset gue tanya sama lo di tempat udah banyak belum kalau yang dibakar apa ini cewek apa bukan cewek murni oke tenang-tenang satu-satu kamu ada masalah apa dengan Aldi ya saya nggak suka aja Mas semua temen tapi dia masih ngasal deh komplotannya nggak jelas kamu kamu kalau kamu ada masalah apa dengan Aldi saya pernah ditinggalin pas saya lagi sayang-sayangnya ditinggalin lagi sayang-sayangnya sakit banget rasanya pas itu oke sekarang saya nanya seluruh kamu kenapa dia tuh morotin harta sayang doang Mas Oji kamu diporotin ya nggak cinta sama saya sampai kamu ada tonjolannya dua eh lu ada buktinya nggak ngomong kayak gitu ada buktinya enggak Emang iya lu gembel mau dalam kau doang itu oke ngatain saya oke 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 halo diunisara kenapa nih kita bisa nih kamu dia itu suka maksa buat sama dia mau nggak mau karena aku sama teman-teman aku mereka yang ngajakin aku mau karena aku mungkin kita perlu merileksasi salah satu-satu ini mungkin Arby ya mungkin dari mana dulu nih dari yang yang merah tadi yang pertama kali ditujuk Rudy ya nama kamu siapa Okta Okta lahirnya September masih ya ya Oktober Oke minta korsik apa Oke minta duit tar kerja tadi saya jualin jualin baju-baju hai oke Shay ya open ya Okta ya yeah yeah good ya Terima kasih.